Selebgram Fuji menuai gunjingan setelah menghadiri salah satu acara calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo saat itu menggelar acara peluncuran program internet gratis yang diinisiasi sendiri oleh Ganjar. Fuji yang saat itu mengenakan kaos putih panjang ketat dengan bagian dada yang rendah. Duduk di kursi paling depan, Fuji terus membenarkan bajunya yang melorot. Ia bahkan sampai melihat ke dalam bajunya sendiri. Video Fuji yang sibuk berbenah baju pun unggahan akun Instagram Lambeturah pada Rabu, 3 Januari 2024. Saat Ganjar memaparkan program internet gratis, Fuji membenarkan bajunya yang melorot. Dalam acara tersebut hadir pula Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid yang duduk tak jauh dari Fuji. Aliyah yang menggunakan pakaian sopan dan tertutup pun menjadi perbandingan untuk Fuji. Aliyah Anggun dan Tahu Tempat Acara Capres bajunya sopan Kalau Fuji momen apapun bajunya seksi, komentar akun kebaya lover saya pahtar, lagian acara begitu pakai baju ketat banget. Jadi risihkan, komentar netizen lain. Emang boleh ngelihat ke arah dalam baju di acara begitu? Duduk paling depan, ada orang tua yang lagi ngomong di depan tapi begitu, tambah lainnya, selain itu. Tarik Halilintar membagikan momen keseruan acara internet gratis yang juga dihadiri sang mantan kekasih, Fuji. Tarik Halilintar diketahui hadir bersama Aliyah Masaid yang belakangan ini mengisi hatinya. Namun yang bikin salah fokus, momen Fuji sedang membetulkan bajunya juga dimasukkan ke dalam video yang dibagikan Tarik Halilintar pada Rabu, 3 Januari 2024, tersebut. Sebelumnya video Fuji membetulkan bajunya sudah diunggah akun gosip. Fuji ramai dihujat gara-gara ribet sendiri dengan bajunya di acara formal. Di pantosuara.com, video unggahan Tarik Halilintar banjir pujian untuk Aliyah Masaid yang dinilai berpakaian lebih sopan. Tak lama kemudian, Tarik menghapus video tersebut. Tarik Halilintar lantas membagikan ulang video momen menghadiri acara yang diselenggarakan Ganjar Pranowo yang sudah direvisi. Video yang menunjukkan Fuji sedang membenarkan baju di zoom sehingga hanya fokus pada pidato Ganjar Pranowo. Meski sudah jadi mantan, Tarik Halilintar dinilai gentleman karena masih melindungi Fuji dari hujatan. Namun tak sedikit pula yang masih nyinyir apabila Tarik ingin menjatuhkan reputasi sang mantan. Nah gini dong direvisi yang tadi itu kesannya memang sengaja pen banget liatin buruknya mantan, tulis akun case. Tarik keren, masih selalu melindungi F biar gak dihujat, makanya videonya diganti post ulang, komentar akun seserahan, bye. Ngelindungi? Yailah itu karena banyak yang protes aja sebelum Torik upload 3 jam yang lalu ini udah masuk lambe, sahut akun finales 4. Gak dihapus bilang mau ngejatuhin, diposting ulang dibilang masih ngelindungin, kalau bukan kalian nge-reok juga gak akan dihapus, balas akun DWR. Tarik Halilintar dan Fuji diketahui mengakhiri hubungannya pada awal. 2023 setelah setahun berpacaran. Di tahun yang sama, Tarik dekat dengan Aliyah Masaid yang notabene adalah sahabat kakak iparnya, Aurel Hermansyah. Meski sudah move on, Tarik Halilintar masih terus dihubung-hubungkan dengan Fuji. Apalagi setelah Fuji mengonfirmasi bahwa hubungannya dengan Asnawi Mangkualam hanya teman. Tarik Halilintar dipercaya masih menyimpan rasa cinta kepada Fuji. Hal itu dibuktikan dengan video Tarik dan Fuji saling curi pandang saat menghadiri acara yang sama. Aliyah Masaid jadi ramai dikasihani karena diduga hanya jadi pelampiasan Tarik Halilintar. Namun Putri Reza Artamevia tersebut memilih cuek dengan berbagai kecurigaan yang dilontarkan warganet, Fuji dan Aliyah Masaid pun diketahui berhubungan baik kendati tidak berteman dekat. Bagaimana pendapatmu? Kontributor, Neresa Prahastiwi Terima kasih telah menonton!